ya memang kita perlu ya menyesalkan ya bahwa dari tahun lalu rule of law indeks kita itu dari World Justice Project itu kurang baik, bukan kurang baik memang agak iya sudah itu jelek kelebasan bereskrisi itu dalam KUHP yang baru misalnya khususnya misalnya ada penghinaan terhadap lembaga kepresidenan ada pasal-pasal baru seperti itu terus ini kemungkinannya kemungkinannya itu saya tidak mau berandai-andai ya tetapi kalau kita lihat banyak yang ada di dalam pasal-pasal KUHP yang bermasalah itu ini tidak akan mendongkrak peningkatan rule of law kita nilainya bahkan cenderung untuk bisa memberikan penurunan misalnya kebebasan berpendapat itu bisa dianggap apa namanya bisa dianggap berbahaya jadi misalnya pasal 218 setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat diri presiden atau wakil presiden ini kan sekarang apakah orang harus berpikir dua kali padahal sebenarnya sudah ada juga pasal yang lain yang berlaku untuk secara umum nah seperti kenapa harus ada pasal khusus untuk presiden dan wakil presiden padahal menurut catan PSHK itu kan presiden tak punya fitur oh kan presiden itu jabatan iya jadi nggak mungkin dihina presidennya sebenarnya orangnya yang harus tidak boleh dihina sembarangan itu itu yang yang kedua misalnya bagaimana ini kita bersama-sama terusnya tanpa melakukan pemberitahuan terhadap kepolisian ini juga kan bisa berpotensi menurunkan kebebasan masyarakat seperti itu pasal 256 pasal 231 ini berita yang dianggap bohong ini juga kriteria bohongnya itu seperti apa bagaimana misalnya dia mendapatkan dari dua sumber yang sama itu sama tetapi dari sumber yang lain berbeda kalau itu disiarkan kalau dianggap itu bohong nah ini juga berpotensi jadi untuk mengganggu kebebasan berpendapat dan khususnya kebebasan media kalau pecebaran nama baik ini kan sudah ada jadi kan pasal setiap orang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik seorang bisa saya bisa wartawan bisa siapa bisa presiden bisa anggota DPR bisa hakim kenapa harus ada pasal-pasal yang lain lagi konsen kita itu adalah soal yang paling banyak dinilai oleh voljasi proyek itu adalah independensi pengadilan karena memang kan dari tata negara kita itu ada parlemen ada eksekutif ada yudikatif yudikatif ini tidak boleh disetir oleh parlemen atau oleh eksekutif karena dia adalah pemutus karena bisa saja orang-orang ini bisa kalau dia buat peraturan perundang-undangan tapi kalau hakimnya mengatakan tidak bisa atau bertentangan dengan konstitusi kalau untuk khusus untuk mahkamah konstitusi misalnya dia tidak boleh loh langsung mecat atau tidak mendukung lagi itu betul-betul adalah misalnya penghentian Prof. Wanto Barusan itu adalah salah satu contoh bagaimana parlemen dan pemerintah menunjukkan intervensi terhadap yudikatif jadi saya kurang tahu ini nanti kita lihat saja surveinya yang akan datang tetapi menurut prediksi saya kurang bagus walaupun kita selalu berharap bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik tinggi nilainya korupsi itu adalah kejahatan yang serius bahkan ada orang mengatakan itu ekstraordinari kalau dia ekstraordinari bukan kan mirip genosida oleh karena itu semangatnya memang harusnya dikategorikan sebagai kejahatan serius pembunuhan berencana dengan korupsi kalau korupsi sekarang minimal 2 tahun yang dulunya 4 tahun ya berarti pemerintah tidak menganggap dan parlement bukan cuma pemerintah parlement dan pemerintah menganggap bahwa ya korupsi itu bukan kejahatan yang serius mengapa korupsi itu sebenarnya kita anggap sebagai suatu kejahatan serius karena karena banyaknya korupsi cita-cita negara untuk menciptakan Indonesia yang adil sejahtera dan makmur itu menjadi terhalangi ya ini akan berpotensi mengirim pesan kepada di luar sana bahwa korupsi itu bukan sesuatu yang serius lagi korupsi itu adalah kejahatan biasa sehingga menurut saya ini juga berbahaya untuk menimbulkan atau memelihara atau menumbuh kembangkan sistem anti korupsi di Indonesia terima kasih selamat menikmati selamat menikmati